Mereka Mereka belain lo sampai di penjara, akhirnya terkuak. Cantrika Cika ternyata wanita yang bikin putra seregar di penjara. Sosok ini bongkar borok sang tiktokers. Dilansir dari grifem.id Terkuak Cantrika Cika, sosok wanita yang dibela putra seregar di klub malam. Sebelumnya, putra seregar ditangkap bersama dengan Riko lantaran melakukan aksi pengeroyokan di sebuah klub malam. Imbes dari pengeroyokan itu, keduanya terancam hukuman lima tahun penjara. Saat ini, keduanya masih mendekam di penjara dan menunggu untuk proses lebih lanjut. Salah satu akun gosip mengunggah cerita salah satu akun di mana ia tahu kejadian pengeroyokan tersebut. Sosok tersebut mengatakan, Cika wanita yang dimasukkan adalah Cantrika Cika. Ia pun menuntut Cika untuk membongkar fakta terkait kejadian yang menimpa putra seregar tersebut. Seorang lainnya pun juga mengatakan, sosok yang jadi korban bukanlah orang sembarangan, sehingga langsung bisa jebloskan ke penjara. Pada akun Instagram, atmamahitoriginal memposting salah satu komentar netizen. Di mana netizen itu mendesak Cika untuk angkat bicara mengenai kasus putra seregar. Ia mengatakan, kalau gara-gara membela Cika, putra seregar dan Rico Valentino sampai mendekam di penjara. Ia pun mengajak, jika mantan kekasih tarik ini tak buka suara, maka bakal membongkar aibnya. Komentar atsif, cantrika Cika gak mau speak up tentang kasusnya bang putra seregar. At putra seregar 17, kan elo disana bareng mereka. Kok elo diam-diam aja? Mereka itu belain elo padahal, sampai di penjara. Lo gak mau ngomong cerita sebenarnya? Mau dibuka ke publik lo? Udah ditidurin artis siapa aja? Tulis akun tersebut. Di sisi lain, salah seorang netizen juga membongkar terkait kronologi pengeroyokan tersebut. Ia mengungkap, jika cantrika Cika saat itu sudah berada di klub malam itu, Cika awalnya mendatangi meja yang salah satunya, terdapat Nur Alam Shah, korban pengeroyokan. Kemudian tiba-tiba Cika menangis dan mendatangi meja putra seregar. Lantaran tiba-tiba menangis, putra seregar dan teman-temannya mengira, jika-jika diperlakukan tak baik oleh Nur Alam Shah dan rekan-rekannya. Hingga akhirnya, putra seregar dan Riko melakukan pengeroyokan terhadap Nur Alam Shah. Ia mengatakan, kalau Nur Alam Shah bukanlah orang sembarangan. Jadi si C itu, gak barengan sama PS dan friend, tapi ketemu karena sama-sama di sana. Terus si C ini nyamperin meja di sebelah PS, yang isinya cowok-cowok. Terus abis itu si C nangis, terus ke meja PS. Nah, PS sama temannya kan lihat C menangis, langsung ajakan, dikira si C diapa-apain sama cowok-cowok di sana. Nah, cowoknya itu bukan orang sembarangan pula, ujar netizen lain. Unggahan itu pun langsung banjir komentar dari warganet. Komentar dari Edmar, Oh iya, apa benar menceng? Kalau yang dikeributan itu si teman wanita si aktor itu, adalah wanita ini? Wah, baru ku tahu. Komentar dari Ed Iin, Duh nyesel pasti bang putra seregar, ngebolain cowok beginian, mana kayak gak punya dosa pula, cuek aja gitu. Komentar dari Uzi, Kebuka deh satu persatu aibnya, Gusti awam betul sare, Ayo siapa lagi yang zolim sama kesayangan gue? Komentar dari Ed You, Oh jadi cewek yang dimaksud dalam rekaman CCTV itu si Cika ya, yang datang nyamperin meja lain, terus ribut dibelain PS. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys. Terima kasih telah menonton video kami, sub indo by broth3rmax